Halo, kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain game PKXD Oke temen temen, di video kali ini aku ingin menjelaskan spoiler komplit dari Evan Imlek 2023 ya Yang dimana temen temen ya, aku seneng banget dan aku kaget banget Ternyata nanti di update yang 2023 Evan Imlek ini, itu ada rumah baru, ada armor baru dan ada pakaian baru untuk Evan Imlek di 2023 ini temen temen ya Wow, ternyata yang aku bikin kemarin video tentang adanya armor baru, adanya dekorasi baru, adanya rumah baru Itu ternyata didengar oleh tim PKXD ya temen temen ya Dan aku gak nyangka banget temen temen ya Oke, langsung kita lihat aja temen temen ya Ini aku claim dulu hari harian ya, 3 gems lumayan Dan juga akan aku claim dulu ini hari kedua ya Nah, buat temen temen login aja terus sampai hari ketiga, hari kelima Karena nanti di hari ketiga, hari kelima, kalian bisa dapat gems dan juga dapat kotaknya Dimana kotak itu ada coin dan juga gems ya Jadi lumayan untuk nambah-nambah gems kalian Karena ini sudah mau update Imlek Jadi, persiapkan coin dan gems kalian ya temen ya Oke, disini temen temen ya, kalian bisa lihat Aku pakai baju admin ya, gak apa-apa kita pakai baju admin aja Tapi aku mau ganti deh, aku mau ganti pakai baju yang ini aja Nah, ini ya Oke, nah Sekarang kita coba lihat Ini aku hilangkan dulu temen temen ya Ini petku Ini ganggu ya petnya Kita hilangkan terlebih dahulu Oke Nah, disini temen temen ya Kita coba Bahas, kita lihat ya Nanti akan aku tampilin Disini ada tulisan temen temen ya Ada beberapa tulisan Kalian bisa baca sendiri ya temen temen ya Kalian bisa baca sendiri Misalnya, kalau kalian pengen baca Kalian tinggal pause aja videonya Dan disini akan aku tampilin nanti beberapa ya Nah, dimana disitu Kalian bisa lihat temen temen ya Bahwa di tulisan tersebut Ada tagline-nya Yang di tulisan huruf gede Yaitu Mari merayakan tahun baru lunar Terus ada minigame gila Terus ada naga di mana-mana Nah, untuk yang Mari merayakan tahun baru lunar Itu adalah Ini ya Momen di mana Update-nya Update imlek-nya Ya, di mana kita nanti bisa mendapatkan armor Mendapatkan baju Mendapatkan rumah Dan sebagainya ya Terus ada minigame juga Dan juga ada naga di mana-mana itu adalah Pet ya Di mana nama petnya itu adalah Naga lunar Dan juga Masih kita tunggu ya Ini tulisannya disini masih naga lunar ya Oke Mari kita lihat gambar Ininya temen temen ya Gambar loading screen Di mana itu adalah Gambar di mana Kalau kita sebelum masuk ke dalam In-game PKXD ya Nah, di mana Kita bisa lihat disitu ada gambar temen-temennya Kita bisa melihat disitu Ada gambar kelinci air Itu sudah pasti Pet baru ya Dan juga itu adalah Maskot CEO dari Evan Imlek 2023 ini ya temen-temen ya Dan juga disitu ada lampion Temen-temen Kalian bisa lihat ada lampion Terus juga ada Kayak kembang api ya Ada warna pink Kemudian ada warna biru Ada juga warna Apa itu hijau atau putih Temen-temen ya Nah Terus disitu ada Armor nya Temen-temen ya Itu yang aku cari-cari ya temen-temen ya Ada armor ya Yang sudah pernah aku bahas sebelumnya Jauh-jauh hari sebelum spoiler kompliknya ini lengkap Temen-temen ya Akhirnya didengar Ada Itu Apa namanya itu Armor nya temen-temen ya Dan itu keren banget ya Kita bisa lihat armor nya Disitu ada yang versi laki-laki Dan juga versi perempuan Kalau yang laki-laki itu Kayak ada pake penutup kepala Terus kalau yang perempuan itu Kayak lebih ke Rambutnya kayak itu ya Kayak rambutnya Orang Cina ya Yang versi perempuan itu Yang ada Apa namanya Aku juga gak tau ya Yang ada gunung-gunungnya Di atas kepala dua Nah itu ya Model rambut tradisionalnya Orang Cina ya Yang versi perempuan Dan itu keren banget Dan juga kalian bisa lihat Tampilan robot Ya tampilan robot di RKD itu Kalian bisa lihat ya Itu tampilannya juga Kayaknya berubah Warnanya ya Kalau yang sekarang itu kan Warnanya kuning ya Kuning-kuning Nah ini kayaknya nanti Di event update Imlek 2023 nanti Yang berlangsungnya Kemungkinan Minggu ini ya Kalau gak hari Jumat Sabtu minggu Biasanya PKXD itu update-nya Jam-jam segitu Dan subuh Itu nanti Robot RKD nya Berubah Warnanya Otomatis nanti Dia akan mengikuti Event Imlek nya Oke Gila teman-teman ya Aku bilangnya Ada armor Ternyata bener ya Ada teman-teman ya Oke Kita lanjut lagi Teman-teman ya Gambarnya Kita bahas lagi Gambarnya Nah yang kedua ini adalah Rumahnya teman-teman Akhirnya ada rumah baru Kita ya Di event Natal kemarin Ini gak ada Dan sekarang Diwujudkan Di event Imlek ini Di 2023 ini Muncul rumah baru Teman-teman ya Wow GG GG Dari rumahnya Tampilannya ya Kayak ini ya Kayak Kolam gitu Teman-teman ya Kayak kolam gitu Ini rumah kan teman-teman ya Feelingku ini rumah Teman-teman Ini bukan Tempat dekorasi pet ya Ini rumah kayaknya Ini rumah Dimana kalian bisa lihat Ada tiga lampion Kemudian ada gambar Kelincinya Di bawah Terus ada Di bawah rumahnya itu Kayak air mancur Jadi rumahnya itu Kayak berdiri Di tengah-tengah air mancur Dan ini mirip Banget sama Tradisional yang ada Di negara Cina ya Rumah-rumahnya itu ya Bentuk-bentukan seperti ini Terus dia itu Dikelilingi Sama Kayak kolam-kolam ya Kolam-kolam ikan Kemudian kolam-kolam Yang suaranya Airnya cernih Dan juga ada Lampu Tamannya Nah poinnya seperti itu ya Kita bisa lihat disini Kemungkinan ini nanti Dijual pakai Duit asli ya Kemungkinan Tapi kalau misalnya Dia dijual pakai Gems Wow Alhamdulillah banget ya Langsung dibeli Makanya aku bilang Kumpulkan Gems kalian Jangan beli dulu Kalau misalnya kalian punya duit Tahan aja Tahan Karena sebentar lagi Event update Update imlek terbaru 2023 akan muncul ya Oke Selanjutnya Kita bisa lihat disini Adalah pakaian biasanya Atau outfit Yang sedang aku pakai Warna biru ini ya Nah itu Outfit sederhananya Yang ada di gambar Disitu ada Lampion-lampion juga Dan itu ada Dua versi ya Yang pertama itu Versi jaketnya lurus Sama versi jaketnya Yang agak kebuka Ya di bagian Tengahnya itu Jadi disini Ada dua Dan juga ada Mini gamesnya ya Mini gamesnya itu Mini game tangga Ini tangga Kemungkinan sih Sama kayak yang Event di Zero Gravity Terus sama kayak Yang di Pulau Pet Nah itu sama kayaknya ya Event tangga seperti itu Jadi kayak Injek-injekan Gambar-gambar Mungkin Imlek lah ya Jadi kita gak boleh jatuh Kita harus finish Dan nanti Kemungkinan dapat hadiah Dari situ ya Oke Kemungkinan untuk yang baju Yang baju outfit Yang sederhana ini Kemungkinan pakai Gems Kemungkinan Tapi Semoga aja nanti pakai coin ya Semoga aja pakai coin Tapi kemungkinan Feelingku sih Dia pakai Gems ya Pakai Gems Makanya jadi aku bilang teman-teman Kumpulkan Gems kalian Jangan Dimainkan dulu Jangan diganti-ganti Karena Ini Kemungkinan ada Pakai Gems ya Atau pakai coin Oke Next selanjutnya itu Ada mini game juga ya Mini game Dimana kita bisa main Entah ini hoverboard Atau Bagaimana yang jelas Kayaknya sistemnya Kayaknya balapan Atau mungkin ring ya Dari gambar kita bisa lihat Kayak ada gambar ring Ya Ini sama kayak di Event Zero Gravity ya Ngumpulin ring Paling-baling Apa Ngumpulin Paling banyak nilai ya Nah Paling banyak nilai Nanti kita kumpulkan Di situ Dan kemungkinan Ya kita bisa dapat Stiker-stiker baru juga ya Nanti di event imlek Kita bisa cek juga Stiker-stiker baru Dan kita juga Nanti bisa menyelesaikan Beberapa mini game Yang akan hadir Di event imlek Yang salah satunya Tadi itu adalah Mini game tangga Dan juga ada Mini game kayak Hoverboard gitu ya Kayak lintasan gitu lah ya Tapi nanti ada Skor-skornya gitu Kita kumpulin-kumpulin Angkanya Kayak Zero Gravity lah ya Kayak Zero Gravity Sama juga kayak Event Halloween kemarin Gitu ya Nah terus Selanjutnya Ada tampilan builder baru ya Tampilan builder baru Dimana nanti kan Yang tampilan lamanya itu Seperti yang teman-teman Lihat disini ya Nah kayak gini kan Nah terus Semakin buatanku Juga seperti ini Tampilannya Nah nanti Di update terbaru Di imlek Itu berubah ya Nanti akan aku tampilin gambarnya Itu berubah Dan Kita tunggu aja Nanti itu bagaimana yang jelas Ini sih Salah satu gebrakan besar Yang diambil oleh Tim PKXD Karena dia mampu Merombak Apa yang sudah ada di menu disini Dan itu menurut aku Sebuah langkah Yang keren Untuk team afterverse Selaku game PKXD ya Oke Itu ya teman-teman Sementara Beberapa update Yang nanti akan ada Di Event imlek Ya ini Kayaknya Sudah komplit semuanya Cuma nanti Kayaknya bertahap Ditampilin ya Bertahap Jadi teman-teman Nanti ada yang nanya Mana armornya bang Mana rumahnya bang Gak ada bang Sabar Ini kayaknya bertahap yang jelas Ini adalah Kesimpulan Keseluruhan Dari spoilernya Jadi teman-teman Nanti sabar aja Kalau misalnya belum muncul Karena kan itu bertahap Ya Dan kemungkinan Misalnya kalau kalian nanya Bang nanti Lebih banyak pake coin Pake gem Serta pake duit asli bang Kayaknya berimbang aja Cuman aku feelingku Yang pake duit asli armor Ya pasti Armor Atau mungkin nanti armornya itu Pake season pass Kita gak tau juga ya Apakah dia pake season pass Atau enggak Kita tunggu aja Jangan jelas Kalau armornya itu Di season pass Ya otomatis Sudah pasti pake duit asli Terus rumah juga Udah pasti pake duit asli Yang pake coin atau pake gem Itu kemungkinan Dekorasi-dekorasi Imlek terbaru Bajunya Baju yang baru saja Aku jelaskan tadi Itu kemungkinan pake gem Atau pake coin Dan juga nanti Beberapa sesoris-sesoris Yang ditawarkan di Event update nanti Jadi kita tunggu aja Ya yang jelas Ini sudah ada gambaran Sudah jelas Apa yang terjadi update Yang jelas Garis besarnya Ada armor baru Imlek 2023 Dan ada rumah baru Imlek 2023 Sisanya nanti Kita lihat Apa aja Update nya Yang jelas Selesaikan misi harian Buka kotaknya Kumpulin games nya Dan kumpulin coin nya Oke Oke teman teman Mungkin sampai disini aja Videonya ya Aku semangat banget Aku bikin video kali ini Karena Yaitu Aku bilang armor Dan juga rumahnya muncul Oke teman teman Mungkin sampai disini aja Kalau ada tambahan Dan kekurangan Silahkan jadi komentar Dan kok kalian suka videonya Jangan lupa klik like Share dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa